Halo teman-teman, kembali lagi di cerita Dennis. Kita akan bermain game Sakura. Let's go! Dengarkan aku, hari ini kita akan mencari bayi. Baik, bos. Untuk kita jadikan pasukan masa depan kita. Setelah itu, kita akan melakukan misi menangkap semua bayi. Siap, bos. Halo anak-anakku yang manis. Hari ini kita akan bermain bersama ya. Yeay! Tapi sebelum kita bermain bersama, kita akan berolah raka dulu supaya tubuh kita sehat. Baik, bu. Kalau begitu, ayo ikuti bu guru. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bagus, ikuti gerakan bu guru ya. Baik, bu. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, bos? Pertama-tama, kita akan menyerang kantor polisi. Kenapa kita menyerang kantor polisi, bos? Bukannya kita mau menangkap anak-anak. Kita harus kalahkan polisi dulu supaya mereka tidak mengganggu rencana kita. Wah, begitu ya, bos. Baik, baik. Shhh. Sebentar, sebentar. Aku cek dulu bagaimana keadaannya. Wah, sepertinya cuma ada dua polisi. Kalau begitu, sekarang ayo kita serang. Kalau cuma dua polisi, itu mah gampang, bos. Kalau begitu, ayo, bos. Kita serang sekarang, bos. Baik, baik. Ayo, ikuti aku. Siap, bos. Aku di belakangmu, bos. Ayo, kita serang mereka. Kita kalahkan mereka semua. Hahahaha. Akhirnya, polisi-polisi ini sudah kalah. Sekarang, ayo, masukkan ku. Tembak kantor polisinya. Sampai kantor polisinya terbakar. Hancurkan kantor polisinya. Siap, bos. Coba lihat, bos. Semuanya sudah terbakar. Hahahaha. Bagus, 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 bagus. Kalau begini, polisi tidak akan bisa mengganggu rencana kita untuk menguasai dunia ini. Hahahaha. Kenapa kalian melakukan ini? Hahahaha. Aku akan menguasai dunia ini. Hahahaha. Aku akan mengalahkan semua yang menghalangi rencana aku. Itu adalah perbuatan jahat. Diam kamu. Itu bukan urusanmu. Aku akan menguasai kota ini. Hahahaha. Teman-teman, karena kita sudah menghancurkan kantor polisi, Ayo, sekarang kita berangkat ke panti asuan untuk menangkap bayi-bayinya. Baik, bos. Siap. Hahahaha. Kali ini, kota ini akan menjadi milikku. Hahahaha. Hah, capek juga ya, kak. Setelah kita berkeliling, berpatroli ke seluruh kota. Iya, Mio. Tapi itu tidak apa-apa. Karena kita adalah polisi, kita harus bertanggung jawab menjaga kota ini supaya tetap aman. Iya, kak Yuta. Mio suka kok menjaga kota ini. Bagus, bagus. Yuta, Yuta. Gawat, 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 Yuta. Ucup, Asep, ada apa? Kenapa kalian berlari-lari? Gawat, Yuta. Kantor polisi kebakaran, Yuta. Hah? Kebakaran? Kenapa bisa terbakar kantor polisinya? Aku juga tidak tahu, Yuta. Ketika aku mau pergi ke taman, tiba-tiba aku melihat kantor polisi sudah terbakar, Yuta. Waduh, gawat, kalau begitu, ayo teman-teman, kita harus segera ke kantor polisi. Wah, kenapa kantor polisinya bisa terbakar? Coba lihat, kak, coba lihat, kak. Itu ada api yang membesar, kak. Wah, iya betul. Api itu ada di tempat kantor polisi. Wah, gawat, gawat, gawat. Ayo teman-teman, kita harus cepat. Kita harus cepat pergi ke kantor polisi. Wah, kenapa kantor polisinya bisa terbakar? Wah, gawat, gawat, gawat. Kita harus cepat, teman-teman. Wah, bukannya itu polisi Iyo dan polisi Ken Riki. Wah, polisi Iyo, polisi Iyo. Kenapa polisi Iyo dan polisi Ken Riki bisa terluka seperti ini? Kak, gawat, Yuta. Kami diserang oleh tentara jahat, Yuta. Dan mereka membakar kantor polisi ini dan menembakku dan polisi Ken Riki. Waduh, gawat, jadi ini adalah ulat tentara jahat. Wah, kalau begitu, kita harus membagi tugas. Ucup, asep, kalian hubungi pemadam kebakaran dan hubungi rumah sakit. Hubungi rumah sakit untuk menyelamatkan polisi Iyo dan polisi Ken Riki. Dan hubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan apinya. Baik, Yuta. Serahkan kepada kami. Kami akan melakukan tugas kami, Yuta. Bagus kalau begitu. Terima kasih ya. Kalau begitu, aku dan Mio akan mencari tentara jahatnya dan menangkap mereka. Yuk, Yuta, tadi tentara jahatnya katanya mau menangkap bayi-bayi yang ada di panti asuan. Waduh, gawat. Kalau begitu, aku harus bergegas menuju panti asuan. Kalian lakukan tugas kalian ya. Aku dan Mio akan menangkap tentara jahatnya. Baik, baik, Yuta. Hati-hati ya. Oke, jangan khawatir. Ayo, Mio. Kita perangkat sekarang. Baik, Kak. Tunggu aku, Kak. Kita harus bergegas, Mio. Jangan sampai tentara jahatnya menangkap bayi-bayi itu. Iya, Kak. Kita harus cepat, Kak. Kita harus cepat menuju panti asuan. Oke, anak-anak. Hari ini cukup sampai di sini ya kita olahraganya. Kalian hebat-hepat sekali. Iya, Bu Guru. Kita suka berolahraga. Wah, kalian anak-anak yang manis. Dimana, Bos, tempatnya? Apakah masih jauh, Bos? Tidak, tidak. Ini, kita sudah mau sampai. Ayo, kita harus bersiap-siap untuk menyerang panti asuan ini. Kita harus menangkap semua bayi-bayinya. Baik, Bos. Baik, Bos. Sepertinya di sini tidak ada penjaganya, Bos. Jadi kita bisa langsung masuk saja, Bos. Bagus, bagus. Ayo, ikuti aku, teman-teman. Wah, coba lihat, Bos. Itu semua bayinya, Bos. Wah, wah. Kalian siapa? Kenapa kalian membawa senjata berbahaya? Diam, Kamu. Sekarang, dengarkan aku. Kalian semua ikuti aku. Jangan ada yang melawan. Tolong. Tolong kami, Bu Guru. Tolong, aku takut. Diam, Kalian. Kalau kalian tidak diam, aku akan berbuat kasar. Diam, Kalian. Jangan sakiti kami. Kalau kalian tidak mau disakiti, kalian ikuti kami. Jangan ada yang melawan. Baik, baik, baik. Tolong jangan sakiti anak-anak. Kami akan mengikuti perintahmu. Bagus. Sekarang, ayo kita bawa mereka ke markas kita. Baik, Bos. Akhirnya kita sampai juga, Kak. Iya, Mio. Semoga saja kita tidak terlambat. Ayo, Mio. Kita segera masuk. Halo? Halo? Apakah ada orang di sini? Halo? Wah, kenapa sepi sekali, Kak? Kenapa tidak ada orang sama sekali? Waduh, kawat Mio. Jangan-jangan mereka sudah ditangkap oleh tentara jahat. Wah, gimana nih, Kak? Kita harus bagaimana? Sebentar, Mio. Wah, itu Dogi. Dogi, Dogi. Dogi, kamu kenapa, Dogi? Wah, jadi tentara jahat sudah membawa semua bayinya ya, Dogi? Waduh, gawat. Gimana nih, Kak? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelamatkan semua bayinya, Mio. Sekarang, ayo, Dogi. Kita perangkat. Kamu harus menunjukkan jalannya, Dogi. Memang Dogi tahu, Kak, jalannya. Kan dia juga tidak tahu. Dogi kan memiliki penyimaman yang tajam, Mio. Jadi, Dogi bisa menemukan jejak tentara jahatnya. Jadi, kita bisa menemukan bayi-bayi itu dan menyelamatkannya. Wah, begitu ya. Aku baru tahu kalau Dogi mempunyai penyimaman yang tajam, Kak. Dogi itu anjing pintar, Mio. Dia memiliki penyimaman yang tajam. Jadi, dia bisa menemukan jejak-jejak orang. Wah, Dogi hebat sekali. Jadi, Dogi seperti anjing detektif ya, Kak? Iya, itu betul. Dogi memang anjing detektif. Dia sudah terlatih, Mio. Wah, Dogi keren sekali. Tolong. Tolong lepaskan kami. Jangan sakiti kami, tolong. Diam, kalian. Aku tidak akan menyakiti kalian. Asal kalian tidak berusaha kabur dari sini. Kenapa kalian menangkap kami? Aku akan menjadikan bayi-bayi ini menjadi pasukan masa depan tentaraku. Hahaha, aku akan menguasai dunia ini. Jadi, aku membutuhkan pasukan yang banyak. Wah, tolong jangan. Bayi-bayi ini tidak bersalah. Diam kamu. Jangan coba-coba kabur dari sini. Akhirnya, tugasku sudah selesai. Sekarang, aku tinggal menjaga merkas ini. Supaya tidak ada penyusup dan tidak ada bayi-bayi yang kabur. Hahaha, akhirnya, jalan menuju kekuasaanku akan segera datang. Hahaha, apakah masih jauh, Dogi? Gimana, Kak? Kata Dogi. Kata Dogi, tinggal sedikit lagi, Mio. Tinggal sedikit lagi, kita sampai merkasnya. Kalau begitu, kita harus hati-hati, Kak. Wah, coba lihat, Kak. Sepertinya itu tentera jahatnya. Wah, iya betul, Mio. Sekarang, kalian berdua tunggu di sini. Aku akan mengeceknya dulu. Tapi, Kak, itu berbahaya. Jangan khawatir, Mio. Aku sudah membawa senjata, Kak. Wah, ternyata Kak Yuta sudah siap-siap, ya? Iya, Dong. Aku sudah siap-siap membawa senjata. Sekarang, kalian berdua tunggu di sini. Aku akan mengeceknya dulu. Baik, Kak. Hati-hati, ya, Kak. Jangan khawatir, Mio. Sekarang, aku sudah membawa senjata andalanku. Senjata andalanku adalah sniper. Sekarang, aku akan mengalahkan mereka. Wah, ternyata penjaganya di depan ada dua. Aku akan menembak yang belakang dulu. Oke, kena satu. Sekarang yang satunya lagi. Oke, kena semuanya. Aku akan memberitahu Mio dahulu. Mio, Mio. Mio, Dogi. Wah, Kak Yuta. Bagaimana, Kak? Aku sudah mengalahkan dua penjaga, Mio. Wah, ternyata Kak Yuta jago juga, ya? Iya, Dong. Kan aku sudah berlatih, Mio. Aku adalah anggota pasukan khusus sniper, Mio. Wah, Kak Yuta keren sekali. Kapan-kapan ajarin Mio dong, Kak? Kalau kamu mau belajar sniper, kamu harus belajar dengan senjata mainan dulu, Mio. Hah? Kok senjata mainan sih, Kak? Aku kan maunya sniper beneran. Iya, iya. Tapi kan kamu harus belajar dulu. Janji loh, Kak. Nanti ajarin aku. Shhh. Jangan berisik, Mio. Takutnya masih banyak penjaganya. Iya, iya, Kak. Iya, maaf. Sekarang kalian berdua tunggu di sini. Aku akan mengajaknya dulu. Iya, Kak Yuta. Hati-hati. Kemungkinan mereka masih punya beberapa anggota. Aku harus hati-hati nih. Jangan sampai ketahuan. Wah, itu dia anggota mereka. Wah, ada berapa tuh? Satu, dua, tiga. Wah, ada tiga. Sekarang aku harus siap-siap mengalahkannya. Oke, aku akan mengunci targetnya dulu. Oke, target sudah terlihat. Aku akan menembaknya sekarang. Oke, kena satu. Sekarang yang tengah. Itu dia, terlihat targetnya. Oke, kena dua. Sekarang yang terakhir. Yes, kena semuanya. Akhirnya mereka semua sudah kukalahkan. Sekarang aku akan memberitahu Mio. Mio, Mio. Aku sudah mengalahkan tiga anggota. Wah, beneran, Kak. Keren sekali, Kak Yuta. Iya, dong. Sekarang ayo kita pergi. Kita harus menyelamatkan bayi-bayinya, Mio. Ayo, Kak, ayo, Kak. Ada apa, Dogi? Kenapa kamu menggonggong? Wah, kata Dogi. Masih ada satu musuh lagi, Mio. Waduh, gawat. Jadi kita harus berhati-hati, Kak. Jangan khawatir, Mio. Aku akan mengalahkannya. Wah, coba lihat, Kak. Ini adalah musuh yang kakak kalahkan tadi. Iya, dong. Hebat, kan, aku? Wah, Kak Yuta hebat banget. Mio, kamu tunggu di sini dulu. Sekarang aku akan mengecek ruangannya. Baik, Kak Yuta. Hati-hati, ya. Wah, sepertinya ini adalah ruangan tentera jahatnya. Wah, ada dua pintu. Kemana ya ini? Aku akan mengecek yang kiri dulu. Wah, itu dia. Hai, tentera jahat. Cepat letakkan senjata-mu. Kalau tidak, aku akan menembakmu. Hah, anak kecil. Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Kemana anggotaku semuanya? Aku sudah mengalahkan semua anggotamu. Sekarang, diam di tempat. Jangan bergerak. Letakkan senjata-mu. Wah, wah, waduh. Kenapa pasukanku bisa kalah? Waduh, gawat nih. Aku bilang jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan menembakmu. Tok, tok, tolong polisi. Jangan tembak aku, polisi. Ampun, ampun, polisi. Aku sudah menyerah. Sekarang, tunjukkan di mana bayi-bayinya. Di mana kamu menyembunyikannya. Ba-ba-ba-bayi, polisi. Aku akan menunjukkannya. Tolong jangan sakiti aku, ya, polisi. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi jangan berusaha kabur. Aku tidak akan kabur, Pak Polisi. Tolong, selamatkan kami, polisi Yuta. Tolong. Wah, kamu jahat sekali. Bisa-bisanya kamu memenjarakan anak kecil. Wah, kamu akan dihukum berat atas kejahatanmu. Wah, wah, wah. Ampun, Pak Polisi. Ampun. Diam, kamu. Bu Guru, anak-anak. Sekarang kalian sudah bebas. Ayo ikuti aku. Aku akan mengembalikan kalian ke Panti Asuhan. Wah, polisi. Terima kasih sudah menyelamatkan kita. Sama-sama, Bu Guru. Itu adalah tugasku untuk menyelamatkan umat manusia, Bu Guru. Wah, wah. Tolong, polisi. Jangan seret aku, polisi. Diam kamu. Kamu memilih diseret atau memilih seperti teman-temanmu ini. Iya, deh. Aku rela diseret. Daripada aku, metong seperti teman-temanku. Sekarang, aku akan membawamu ke kantor polisi. Kamu harus menerima hukuman yang berat. Karena sudah menculik bayi-bayi Palestina. Huh, ampuni aku, Pak Polisi. Polisi Yuta, Polisi Mio, Dogi. Terima kasih banyak ya sudah menyelamatkan kita. Terima kasih banyak, Polisi Yuta, Polisi Mio, Dogi. Iya, sama-sama. Sekarang, aku akan pergi dulu ya. Aku akan membawa tentera jahat ini ke kantor polisi dan memenjarakannya. Iya, Polisi Yuta. Hati-hati di jalan. Sekarang, kamu akan menerima akibatnya. Kamu akan menerima hukuman yang berat. Waduh, ampun Pak Polisi. Oke teman-teman, sampai disini dulu video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton video cerita Deniz. Ingat subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.